musik assalamualaikum ibu ibu dan teman teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomat cherry semoga ibu ibu dan teman teman semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin coba tebak ibu ibu kali ini mama mau bikin apa eng ieng kali ini mama mau bikin baceman bawang putih dan ini mama sudah punya bahan-bahannya ini sudah ada bawang putih kemiri minyak goreng dan minyak wijen langkah pertama kita haluskan bawang putihnya dulu ya ibu ibu dan bawang putihnya itu harus benar-benar kering sesudah dicuci itu bawang putihnya harus dikeringin dulu gak ada setetes air pun dan tempat untuk menumbuknya juga harus benar-benar kering terhindar dari air dan sekarang kita haluskan bawang putihnya ini mama mau tumbuk bawang putihnya untuk menghaluskan bawang putihnya boleh di blender boleh ditumbuk boleh dicincang untuk menghaluskan bawang putihnya gak usah benar-benar halus runyak-runyak saja ini bawang putihnya tak pukul-pukul terus tak cincang-cincang ibu ibu mama gak kuat ngerusih ini langsung kita cincang saja biar cepat ini bawang putihnya sudah selesai mama geprek dan mama cincang dan seperti ini hasilnya ini pakai chopper manual ibu ibu dan sekarang kita haluskan kemiriknya ini kita sisikan dulu sekarang kita haluskan kemiriknya kita ulek kemiriknya sampai halus ini kemiriknya sudah halus sekarang kemiriknya kita campurkan ke bawang putih yang sudah disincang dan ini kita aduk sampai tercampur rata kemiriknya kemiriknya dan bawang putihnya sudah tercampur rata sekarang kita masukkan ke dalam botol dan ini wadanya harus benar-benar kering ya ibu ibu gak ada air setetes pun biar bawang putihnya itu gak basi wadanya harus benar-benar kering dan sekarang kita masukkan minyak wijennya dan ini kita aduk-aduk biar tercampur rata minyak wijennya ini minyak wijennya kira-kira 3 sendokan dan sekarang kita masukkan minyak gorengnya dan diusahakan minyak gorengnya jangan pakai minyak goreng curah ya ibu ibu minyak gorengnya harus pakai minyak kemasan dan ini kita aduk-aduk biar tercampur rata bawang putih dan minyaknya ini merendamnya harus tenggelam bawang putihnya ya ibu ibu sekarang kita tutup wadanya dengan rapat dan ini kita simpan selama 2-3 hari baru bisa kita gunakan untuk bermacam-macam masakan setelah kita simpan selama 2-3 hari baceman ini bisa kita gunakan untuk memasak seperti nasi goreng, mie goreng, capce tumisan dan masakan lainnya baceman bawang putih ini kita simpan di suhu ruangan saja ya ibu ibu tidak usah di kulkas dan monggo silakan ibu ibu untuk mencoba baceman bawang putih resep dari di dapur tomat cherry ini benar-benar enak untuk bikin masakan yang luar biasa ibu ibu terima kasih sudah menonton video mama kali ini semoga bermanfaat untuk ibu ibu dan teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa ya ibu ibu dan teman-teman semuanya untuk subscribe wassalamualaikum dadah